Nah kali ini aku akan kasih info dikit ya, apa sih tas-tas yang sangat banyak diminati oleh para ibu-ibu muda atau para pemula pemakai tas branded itu tas apa ya gitu ya, kira-kira yang memang enak dipakai, terus yang pasti ringan, lalu tetap trendy gitu. Nah aku kasih lihat nih, kita punya Elfie nih, aku bawain Elfie ya, sebenarnya ada beberapa brand kayak Gucci gitu juga untuk pemula-pemula tas branded mereka pasti looking for that brand kayak Gucci or Elfie, ini nih sangat-sangat yang sangat pokoknya the most wanted bags, karena dia kenapa? Karena dia klasik, jadi sampai tahun ini pun si, ini namanya Speedy, si Speedy ini masih ngeluarin dia sampai sekarang, dan ini Alma, ini yang BB Alma, dia ada beberapa size, yang ini dari sekarang tuh dari yang besarnya size 40, yang gede-gede pun ada sampai yang kecil-kecil seperti ini. Namanya ini Elfie Speedy, dan ini New ya, yang ini New, kebetulan aku stocknya adanya New, kalau yang Alma, BB ini, ini juga ada besarnya, ada GM, ada MM, ada PM, dan ini yang smallnya. Ini kalau ini ada strapnya, ini enak banget, jadi ini ringan, dan dia dari kanvasnya si Elfie, itu sedikit ya, mungkin bisa jadi rekomendasi juga untuk dalam memilih tas. Elfie itu, kenapa? Karena satu yang saya sendiri juga pake ya, karena memang dia tuh sangat, kualitasnya sangat baik, sangat baik. Dia, ini bukan leather, jadi ini kanvas, tapi memang printnya Elfie, dan dia sangat-sangat kuat banget gitu, jadi bener-bener mau dipake tiap hari pun ini gak masalah gitu. Sampai vintage-nya tuh saya masih punya keluaran tahun 2003, sampai sekarang masih sama aja, cuma dia, si kulit sapinya ini mateng, jadi warnanya lebih coklat gitu aja, dia mateng. Lama-lama dia mateng dengan sendirinya, gitu. Dan satu lagi pasti harga, gitu ya. Jadi mungkin yang awet, bisa dipake setiap hari, tapi harganya terjangkau, gitu. Sekarang udah, wah sekarang harganya, ini sekarang kalau barunya udah di atas, ini 20, 27, 26 juta. Dulu, kalau dulu sih baru 5 jutaan ya, jadi gimana tuh investasinya kalau kalian beli tas-tas branded, kita masih bisa jual tas second-nya loh yang tahun vintage itu, jangan harga. Mungkin naik ya, jauh naik daripada harga tuh belinya dulu, gitu. Ada, sebenarnya kalau ngerawat tas itu dari pertama, dari penyimpanannya. Kalau penyimpanan itu, setiap habis dipakai, memang tas itu kita harus bersihkan terlebih dahulu. Ada, ada cleanernya, di-wipe, gitu, disimpan dalam kondisi ruangan yang ada suhu, ruangan yang adem lah ya, gitu. Jadi, dan biar tidak berjamur, lalu penyimpanan juga harus di-stuffing, biar shape-nya tetap terbentuk seperti semula, gitu sih. Oke, gitu kira-kira review dari saya tentang tas Louis Vuitton. Kalau ada yang berminat, silahkan datang ke boothku ya, di nomor satu, pas di entrance ya, kok. See you there. Terima kasih telah menonton!